Bapak-Ibu dan Surat dan Kasih Selam Yesus, baru saja kita merayakan Natal, baru selesai. Kelahiran Yesus memasukkan cita dan damai sejahtera bagi manusia, bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerimanya. Namun, kita perlu ingat juga, ikut Yesus juga berarti siap untuk memanggul salib. Karena Yesus sendiri mengalami banyak tantangan dalam hidupnya, mulai sejak dalam kandungan sampai wafatnya dikau salib. Baru lahir sudah dicari-cari, dikejar-kejar oleh Herodes. Ketika dia mulai berkarya, dia pun juga membuat tantangan, penolakan, bahkan juga cemoan yang luar biasa. Itulah Yesus yang kita rayakan pada Natal, membawa damai sejahtera, tapi itulah realita hidup yang sesungguhnya, yang dia hayati, dia hidupi, sampai akhir hidupnya. Bapak-Ibu dan Selamat Kasih, hari ini gereja merayakan Pesta Kanak-Kanak Suci Martir. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dalam peristiwa pada hari ini, misalnya tentang kuasa kegelapan. Martir kanak-kanak suci yang diperingati hari ini adalah bayi-bayi yang berusia di bawah dua tahun, yang dibunuh karena amarah, karena gelap hati daripada Herodes. Sehingga kalau kita perhatikan dengan baik, keadaan Yesus ternyata membawa ancaman bagi orang tertentu, antara lain adalah Herodes. Dia merasa takut, cemas, dan panik ketika dikatakan ada serang raja di raja yang akan memimpin dunia. Ketakutan itulah yang memunculkan suatu sikap yang luar biasa, yaitu tak terkontrol. Maka ketika berjumpaan dengan orang-orang majus dia minta di mana dia lahir. Herodes mau berjumpaan dengan Yesus bukan untuk mau menyembah, bukan untuk mau sujud, tapi mau tahu siapakah Yesus yang sebenarnya. Sehingga orang-orang majus pun dari timur dulu datang padanya. Sehingga keinginan untuk berjumpa, bukan untuk bersahabat, tapi justru bagaimana caranya bisa menghabisi dia sebagai lawan. Sehingga orang yang sedang amarah, apalagi tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia akan bertindak di luar nalar, bahkan di luar hati nurani. Itulah orang yang tidak mengendalikan amarah. Maka kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik diharapkan kita tidak bertindak seperti Herodes. Tapi bagaimana kita bisa mengelola emosi-emosi yang negatif yang ada dalam diri kita. Sehingga emosi-emosi yang negatif itu kalau tidak dikelola dengan baik akan merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Contoh yang konkret adalah Herodes, karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya yang negatif. Dan ini juga bisa terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, maka akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga merugikan sesama manusia, bahkan menghancurkan kehidupan sendiri. Bapak Ibu dan saya kasih, amarah bisa memicu tindakan lepas kendali. Siapapun yang tidak bisa mengelolanya, itu akan rugi sendiri. Herodes marah karena merasa tertipu oleh tiga orang majus tadi. Merasa tertipu sebagai raja, karena orang majus berjanji akan datang kembali dan memberitahukannya. Bapak Ibu dan saya kasih, tipe orang kedua telah menghadapi orang yang baru datang atau orang baru adalah orang majus. Orang majus tadi mencari Yesus. Bahkan mereka membawa satu persembahan, ingin mempersembahkan apa yang mereka miliki. Mencari ingin bersahabat, ingin berkenalan, dan akhirnya ingin melihat siapa dia. Sehingga kalau kita berjumpa dengan orang lain, kita harus berpikir, apakah saya mau bersahabat dengan orang itu atau saya mau bermusuhan dengan orang itu. Diharapkan kita punya sikap seperti orang majus, mau bersahabat. Dan ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita mau bersahabat, akhirnya kita akan mengalami suatu kedamaian, sukacita dalam hidup kita. Tetapi kalau ketemu orang lain itu selalu curiga, curiga, dan curiga, maka hidupnya tidak akan tenang. Orang majus menurutkan suatu model bagaimana orang-orang yang mengenal Allah, yang berjumpa dengan Allah, setelah berjumpa dengan Allah, dia mendengarkan suara Allah. Dikatakan kamu harus pulang lewat jalan lain. Artinya adalah orang yang berjumpa dengan Allah, akhirnya akan selalu mendengarkan suara Allah, perintah Allah dalam hidupnya. Dan akhirnya orang majus tadi tidak mampir ke Herodes, tapi berpulang ke tempat lain. Lewat jalan lain, dia mewartakan kabar sukacita, yaitu Yesus Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Selengkasih, kanak-kanak pilihan Tuhan selalu ada dalam perlindungannya. Kita lihat tadi bagaimana ketika terjadi pembunuhan di dalam battle camp, Yesus selamat. Mengapa Yesus selamat? Karena Yesus dilindungi oleh Allah. Karena dilindungi oleh Allah, maka dia diungsikan oleh Yusuf ke Mesir. Sehingga orang-orang yang dipilih oleh Allah, dia sekaligus juga akan dilindungi. Kita pun juga akan dilindungi, dijaga oleh Allah, kalau kita sengguh-sengguh mendengarkan suara Allah sendiri. Allah akan menjaga, melindungi kita, orang-orang pilihannya, sampai kita nanti meninggalkan dunia ini. Bapak, Ibu, dan Selengkasih, Kanak-kanak suci menjadi sumber inspirasi bagi kita, para orang tua, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi martir. Artinya adalah, orang tua bisa menuntun anak-anaknya kepada kekudusan, kepada kesucian. Kalau anak-anak kita, kita ajari untuk taat kepada Allah. Sehingga tugas kita sebagai orang dewasa, adalah bagaimana mengantar anak-anak yang ada di sekitar kita, yang ada dalam keluarga kita, menjadi kudus, menjadi suci, karena taat kepada Allah. Inilah tantangan juga pada zaman modern ini, pada saat sekarang ini, bagaimana kita bisa mengantar anak-anak kepada kekudusan. Menjadi martir bukan berarti bahwa harus dibunuh, bukan, tetapi menjadi suci, menjadi kudus. Ini panggilan, tapi juga tantangan kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Selengkasih, hari ini kita memperingati pesta kanak-kanak suci. Bukan hanya sekedar mengenang dan menghormati kanak-kanak itu sebagai martir-martir Kristus. Namun terutama untuk mengingat nilai kemurnian hati, dan juga kesucian hidup sebagai landasan iman, serta tujuan hidup setiap orang Kristiani. Jadi bukan sekedar mengenang, tapi ingat kembali bagaimana. Orang-orang yang menjaga kemurnian hidupnya, kesucian hidupnya, di dalam menjalani pesiaran hidup dalam dunia ini. Bagaimana kita harus terus berjuang untuk menghormati dan menjaga setiap kehidupan. Sehingga kalau ada orang, ya maaf saja ya, begitu mudah aborsi, orang katolik lagi, disinilah dipertanyakan. Dia menjadi Herodes pada zaman modern, karena melakukan pembunuhan terhadap anak yang tidak berdosa, yang polos, yang suci. Sehingga kita sebagai orang beriman diharapkan mampu menghargai setiap manusia, dan juga mengekang diri kita dari segala hawa nafsu kekuasaan. Herodes melakukan itu tadi, membunuh orang-orang anak bayi-bayi, karena dia haus akan kekuasaan, rakus akan kedudukan. Sehingga ketakutan seperti itu. Kita diminta sebaiknya bagaimana kita menyadari bahwa segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu hanyalah satu titipan. Maka anak-anak yang ada dalam keluarga kita adalah titipan dari Allah. Bagaimana anak-anak itu sungguh-sungguh kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka akhirnya berjumpa dengan Allah. Tanggung jawab kita sebagai orang beriman tidak mudah, namun itulah yang harus kita laksanakan. Segala sesuatu adalah titipan dari Allah, juga termasuk anak-anak yang dalam keluarga kita masing-masing. Dan bila kita mampu melakukan semuanya itu, berarti kita mengakui kuasa Tuhan, sang pemilik kehidupan. Sehingga kalau kita bisa menjaga anak-anak di dalam kekudusannya, dalam hidup yang semakin baik, itulah kita mengakui kuasa Allah. Allah sang kehidupan dan anak-anak harus berjumpa sang kehidupan itu sendiri dalam perjalanan hidup mereka. Dan kita berjuang bukan untuk kekuasaan, kita berjuang bukan demi kekuasaan, tetapi demi kemurnian dan kesucian hidup. Selama kita masih bersiarah dalam hidup ini, maka peristiwa yang kita rekan-rekan hari ini, peristiwa kanak-anak suci, kita diminta dipanggil bagaimana kita menghargai, menghormati kehidupan yang diciptakan oleh Allah. Allah merawatnya, menjaganya, sehingga tumbuh dan berkembang, akhirnya anak-anak itu berjumpa dengan Allah sang pencipta. Semoga kita mencintai kehidupan dan bukan mencintai kematian.